Oke, kembali lagi di review produk Kali ini saya akan mereview Tini Winnie Biti Marisusu Untuk varian rasa keju Ini dari Tini Winnie Biti Ini gambar kura-kura Ini ada logo SNI Berpensinya 12 gram Harganya ini seribuan Perusahaan oleh PT. Conimax Sukoharjo, Jawa Tengah Ini ada logo halal MUI-nya Lanjut ke bagian belakang ada informasi Lemak tonal, lemak jenuh dan sebagainya Labar kode dan QR kode BPMRI Dan lanjut ke sebelah sini Ke bagian komposisi Sini ada Tini Winnie Biti Marisusu, tepung terigu 49,8% Gula lemak nabati Keju bubuknya 5,5% Pati jagung, susu bubuk 3,3% Glukosa, garam, pengembang Pemulsaan kedelai, presensi kati Kalsium karbonat Bahan penolong enzim Portoase, vitamin E B2, B6, D, dan B12 Mengandung alergen Lihat retar bahan yang tebal Mungkin mengandung telur Tanpa pengawet, tanpa monis buatan Tanpa penguat rasa Ini persi bahasa Inggris Susah ada customer service dan logo Jagalah kebersihan Ada Instagram, Facebook, dan juga Youtube-nya Tini Winnie Biti Dan website-nya www.tiniwinniebiti.com Ya, seperti itu dari segi tampilan kemasan Dari Tini Winnie Biti Marisusu Keju Lalu bagaimana dengan isinya Nah ini yang agak pecah ya Saya beli secara online Ini gambarnya Apa gitu ya Ini gambarnya gajah Cuma saya ingin pecah ini ya Ini ada gambar Apa gitu ya Kupu-kupu Saya akan coba ya Biskuitnya Warnanya agak jauh beda Biskuitnya enak Susunya berasa Direkomendasikan untuk dicoba Dari Tini Winnie Biti Marisusu Keju Nah, sebenarnya ini Bakal disukai anak-anak ya Karena segi cita rasanya enak Marinya yang Renya Manis Dan juga rasa susunya berasa Sekian review produk kali ini Bagian pendapat kalian Tentang Tini Winnie Biti Marisusu Keju Silahkan subscribe Di kolom komentar Jangan lupa untuk like Dan juga subscribe Agar tak ketinggalan video Pertanyaan baru dari Tafakur Sampai jumpa Di review produk lainnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya